Kembali lagi di Mas Dapok Channel Dan hari ini kita akan Apa ya Bukan memulai sih, kita kayak Sedikit Ini ya, kayak Persiapan lah Persiapan sebelum kita memulai Bener-bener memulai seris Di Football Manager Mobile 2020 Jadi sebelumnya tadi adalah game Play awal ya, menu awal Dari Football Manager Mobile 2020 Tentu ada perubahan dari Football Manager 2020 ke 2019 Nah, jadi disini Perlu kalian ketahui bahwasannya Saat ini, di video ini Ini belum bener resmi Kita mulai ya, karir modnya Jadi, kalian enjoy aja Lihat video ini, karena di video ini Aku bakal kayak ngasih informasi aja Di Pernyataanku yang kemarin Di episode ketiga dari Mas Dapok Time Disini, aku bakal nunjukin Apa sih yang aku omongin itu di episode ketiga Yaitu aku bilang Kalau bahasanya Di Football Manager 2020 pun Juga kehilangan lisensi dari Juventus Sama halnya dengan FIFA 20 Yang di FIFA 20 itu Pio Monte Calcio Kalau disini Namanya adalah Zebre Seperti yang kalian lihat di bawah Di Tim seri A ini Zebre Itu adalah Juventus Dan ini sama halnya dengan Pio Monte Calcio Di FIFA 20 Yang dimainin sama si GM saat ini Nah Dan ini di Football Manager Mobile Maupun di Football Manager yang di PC Yang di Steam Tentu Namanya juga sama Zebre Kalau kalian gak percaya Kalian bisa cek aja Kalau kalian udah beli Ataupun udah lihat dari Youtuber luar Ataupun Youtuber Indonesia Yang ada yang main di Game ini Kalian bisa cek lagi Bahwasannya aku gak ada rekayasa Sama sekali Gak ada Apa namanya Gak Gak aku edit Ini bener real dari Football Manager nya Kalian juga bisa lihat Cari beritanya Tentang Lisensi Juventus Yang di Football Manager Juga kehilang Karena Ya emang Gimana ya Pes sendiri juga Ini kan Dia dapet Eksklusif partnership Dengan Juventus Maka dari itu Juventus di FIFA Maupun di Football Manager Juga kehilangan lisensi Nah Tapi Tenang aja Ini sama halnya Dengan FIFA 20 Kalau di FIFA 20 Piumente Calcio Yaudah Itu cuman Piumente Calcio Yang sebenernya Juventus Tapi squad materi Maupun staff Kepelatihan mereka Tetap sama Seperti Aleksandro Ada Cristiano Ronaldo tadi Bentakur Ada Bernadeschi Tadi juga ada Wojcic Ada Matis Delih Nah Sama halnya Dengan di FIFA 20 Yang tentu Yang di Career mode Dari si CGM Si Bang Calvin nih Kalian sudah pasti Ngikuti kan Dari awal Tentu sama halnya Dengan aku juga Ngikutin dari awal Gak banyak berubah Yang berubah cuman Ya cara Si Bang Calvin ini Memasarkan Konten ini Gitu loh Dia menggunakan Piumente Calcio Sebagai konten yang Lebih menarik lagi Walaupun Juventus ini Kehilangan desensi Dari FIFA 20 Nah Di episode kali ini Aku cuman ngasih sedikit aja Informasi terkait Hal ini Tapi tenang aja Aku gak bakal pake tim ini Di Seris perdana Di Football Manager 2020 Karena Ya kemarin kan Aku udah ngadain Voting Dan tentunya Hari ini adalah Hari terakhir Voting Jangan lupa kalian Untuk voting Karena besok Tanggal 27 Atau tanggal 28 Aku bakal resmi Memulai Career mode Di Football Manager Mobile 2020 Oke mungkin Cepat sampai disini Episode kali ini Jangan lupa kalian Subscribe channel ini Agar terus berkembang Thanks for watching And Bye 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 bye